Orang-orang yang berjuang Ya Di dalam mengumpulkan dana dan lain sebagainya Itu kal mujahid visabilillah Kata Rasulullah SAW Seperti orang yang jihad di jalan ol Itulah nilai perjuangan Sampian biar tahu Ya Yang namanya perjuangan itu tidak disebut Berjuang kalau tidak berkorban Tidak ada Perjuangan tanpa Pengorbanan Bukan berjuang kalau tidak berkorban Beb saya tidak berjuang, beb saya tidak berkorban Beb saya tidak mengeluarkan uang Eh orang yang minta-minta untuk anak yatim Itu korban perasaan Pikiran tidak berkorban sama-sama Yang minta dana untuk anak-anak yatim Masuk ke satu rumah demi rumah yang lainnya Ke satu perusahaan Ke perusahaan yang lainnya Itu korban perasaan Allah subhanahu wa ta'ala Beliau menerangkan kepada kita Mengingatkan orang-orang yang terkadang keimanannya Perlu diingatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Apa kalian kira Kalian diciptakan untuk sesuatu yang tidak perlu Dan kalian tidak kembali kepadaku Kata Allah subhanahu wa ta'ala Karena Banyak orang yang hidup di atas mukau ini Berpikiran Ketika dia sudah banyak masalah Dan lain sebagainya Mereka berpikir Lebih baik saya mati saja Daripada saya tidak kuat mikiri masalah saya sekarang ini Dikira kalau mati selesai urusannya Padahal tidak seperti itu Kita diciptakan bukan untuk hal yang tidak perlu Allah menciptakan kita untuk melihat kita Layak digolongkan dengan golongan yang mana Apabila datang ketentuan Allah kepada kita Baik itu yang baik menurut kita Ataupun buruk menurut kita Maka Allah melihat bagaimana keadaan hati kita Apabila kita berhias dengan sifat-sifat Ridho, sabar dan lain sebagainya Maka kita akan masuk dalam sabda Rasulullah s.a.w Faman rodiya falahu ridho Waman syakhita falahu suhud Orang yang ridho dengan ketentuan Allah Walaupun seberat apapun masalah yang menimpanya Maka orang ini akan berhak mendapatkan ridho Allah s.w.t Namun sebaliknya orang yang banyak mengeluh Terhadap ketentuan Allah yang menimpanya Maka orang yang seperti ini berhak untuk mendapatkan Murkanya Allah s.w.t Ketentuan Allah tidak mungkin bisa berubah Sekuat apapun hamba tersebut Karena kita hanyalah seorang hamba yang tidak mempunyai daya apa-apa Tetapi Allah melihat Akan dikumpulkan dengan golongan mana kita ini Apabila kita menghiasi hati kita dengan sifat-sifat yang mulia Maka kita termasuk orang-orang yang pantas untuk digumpulkan Dengan orang-orang yang mulia kelak pada hari kiamat Namun sebaliknya Apabila kita ini berhias hati kita dengan sifat-sifat yang tidak baik Maka begitulah kadar nilai kita di sisi Allah s.w.t Malam hari ini acara ini dirangkai dengan santunan anak yatim dan yatim piatu Ini salah satu obat yang paling mujarab Di dalam menyembuhkan sakitnya hati kita Karena pemahaman-pemahaman yang keliru itu Karena gelapnya hati tidak adanya cahaya iman dalam hati seorang hamba Sehingga manusia hidup di dunia ini pikirannya dunia terus Kemuliaan yang ada di dalam kepalanya sifatnya duniawi Jabatan, uang, dan lain sebagainya Dan kehinaan di mata dia itu ya sifatnya ya duniawi juga Sehingga Allah s.w.t berfirman di dalam Al-Quran Orang ini kalau sudah dikasih nikmat sama Allah Uangnya banyak Jabatannya tinggi Lebih nilai sosialnya di mata orang-orang yang ada di sekitarnya Maka orang itu berkata Rabbi akroman Allah memuliakan saya Jadi ukuran mulia itu apa? Status sosialnya berbeda Lebih daripada orang-orang pada umumnya Baik itu jabatannya dan lain sebagainya Dan uangnya banyak Orang berkata apa? Allah memuliakan saya Tapi kalau dikasih derajat yang di bawah rata-rata Terus dikasih sempit rezekinya Orang-orang berkata apa? Allah menghinakan saya Allah tidak menjadikan saya mulia Karena rata-rata orang seperti itu pikirannya Kalau tidak punya jabatan, tidak punya uang, hina Kalau punya jabatan, banyak uang, mulia Dan ini pikiran banyak manusia Kata Allah, itu pemikiran yang keliru Kata Allah subhanahu wa ta'ala Karena bukan ini Dengan ini manusia mulia ataupun hina Kenapa? Kalau sampai gelap hatinya seperti itu Maka obat pertama kali disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Balla tukrimunal yatim Itu karena kalian tidak memuliakan anak-anak yatim Sehingga mati hati kalian Kalau sampai tidak punya kesian Sama anak-anak yatim Kecil yang tidak punya daya Ditinggal orang tua Yang dia tidak tahu tempat larinya kemana Tidak ada belas kasihan sama mereka Berarti tidak ada iman dan tidak ada rahmat dalam hati tersebut Memuliakannya kita kepada anak-anak yatim Ini pertanda masih ada sisa iman dan rahmat yang ada dalam hati kita Kalau balla tukrimunal yatim Yang pertama disebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala Itu dikarenakan Kalian tidak memuliakan anak-anak yatim Dan orang-orang yang berjuang Ya Di dalam mengumpulkan dana dan lain sebagainya Itu kal mujahid visabilillah Kata Rasulullah SAW Seperti orang yang jihad di jalan ol Itulah nilai perjuangan Sampian biar tahu Ya Yang namanya perjuangan itu Tidak disebut berjuang Kalau tidak berkorban Tidak ada perjuangan Tanpa pengorbanan Bukan berjuang kalau tidak berkorban Beb saya tidak berjuang Beb saya tidak berkorban Beb saya tidak mengeluarkan uang Eh orang yang minta-minta untuk anak yatim Itu korban perasaan Mbak Orang-minta untuk orang tua ini ya Ngasih proposal ke perusahaan ini Perusahaan ini Perusahaan ini Perusahaan ini Ya Allah Sampai 10 kali masuk perusahaan itu Dikasihnya 50 ribu 100 ribu Kayak kita mau memis rasanya Korban perasaan Tidak dibayar Itu namanya korban Berkorban Kenapa kok mau berkorban Karena tahu ya Memang anak yatim ini sesuatu yang perlu untuk diperjuangkan Kita cinta mereka karena Allah Bukan karena yang lainnya Kita tidak ingin dipuji Tidak ingin apa-apa Ini perjuangan namanya Karena seperti ini ya Kalau sampean tidak punya cinta karena Allah Dan benci karena Allah Maka ditakutkan Iman itu akan lepas ketika sampean nanti di akhir hayatnya Saya ulangi lagi Kalau sampean tidak punya cinta karena Allah Dan benci karena Allah Ditakutkan Iman itu lepas di akhir hayatnya Sampai dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis kucitnya Seandainya manusia beribadah Dengan ibadahnya malaikat sekalipun Kayak tidak punya hawa nafsu sampe Solat terus puasa Terus Al-Quran Terus hidupnya Kata Allah Dia tidak punya rasa cinta karena saya Kita cinta sama orang-orang soleh karena apa? Karena Allah Benci sama orang-orang yang mahasiat karena apa? Karena Allah Bukan orangnya tapi mahasiatnya Kalau tidak punya benci Tidak punya cinta sama orang-orang baik Tidak punya benci sama orang-orang ahli mahasiat Percuma semua ibadah yang dia lakukan Kata Allah subhanahu wa ta'ala Sampai dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa sallam Beliau bersabda apa? Al-Hubbu fillah Wal-Bugudu fillah Min awthaki uril iman Cinta karena Allah Dan benci karena Allah Adalah sesuatu yang paling kuat Yang bisa mengikat iman kita Sampai membawa kita ke dalam liang lahat kita Sampai mau imannya cekat Sampai meninggal dunia Yang paling bisa membuat lekat iman tersebut Sampai kita bawa menghadap kepada Allah Lihat kata Rasul Cinta karena Allah Dan benci karena Allah Berarti punya cemburu sama agamanya Sampai kalau ada mahasiat di sekitarnya Sampai yang diem Tidak ada kertak Bahkan benci pun tidak ada Dicuriga imannya Walaupun sampai al-hibadah Tapi budu-buduan Tidak dengar apa-apa Ada orang baik orang soleh Sampai yang tidak cinta Dicuriga imannya Maka itu harus bagi kita Seorang yang beriman Ini cinta karena Allah Dan benci karena Allah Karena Allah Kalau karena Allah itu bukan karena hawa nafsu ya Bukan karena hawa naf Beda Marah bawaan hawa nafsu Dengan marah bawaan karena Allah ini berbeda Ciri-cirinya mudah selesai Kalau karena Allah ini Marahnya hanya ketika melihat Maksiat di depan matanya Selesai dia tidak benci dengan pelagunya Tetapi dengan zat maksiatnya yang dia benci Selesai itu ketemu tidak ada apa-apa ketika dia tidak melakukan maksiat Tapi kalau karena hawa nafsu Itu akan terbawa terus sampai bertahun-tahun marah Marah sama seseorang kok sampai bertahun-tahun Walaupun orang ini sudah tobat dari maksiatnya Berarti bukan karena Allah itu Karena hawa nafsu itu Faham ya Kalau dia sampai bawa kemarahannya sampai bertahun-tahun Berarti bencinya bukan karena Allah Tapi karena hawa nafsunya Setiap duduk dimanapun yang dibicarakan orang ini Walaupun dia sudah tidak berbuat apa-apa Itu berarti bencinya karena hawa nafsunya Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala Faham ya